KPU Kabupaten Buleleng bongkar surat suara khusus pemilihan DPRD Kabupaten Buleleng. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan pencatakan surat suara. Sejumlah surat suara khusus pemilihan DPRD Kabupaten Buleleng di empada pil dibongkar KPU dan bawah selu Kabupaten Buleleng. Pemongkaran ini dilakukan untuk mencocokkan daftar nama para caleg yang bertarung di Buleleng. Pemeriksaan yang dikawal ketat aparat kepolisian ini pun untuk mengantisipasi kesalahan nama dalam pencetakan surat suara yang telah tiba di gudang KPU Buleleng pada pekan lalu. Ada empat surat suara yang dicocokkan yakni surat suara pemilihan DPRD Kabupaten Buleleng, dapil 1, 2, 3, dan dapil 5. Sedangkan dapil 4 dan dapil 6 belum tiba di gedung logistik. Surat suara yang belum tiba tersebut rencananya akan dikirim oleh percetakan di Nganjuk Jawa Timur pada hari Kamis esok bersamaan dengan surat suara pemilihan DPD. Dari hasil pencocokan dilakukan tidak ditemukan nama caleg yang salah. Sehingga nantinya surat suara yang sudah klop akan segera dilakukan penyortiran dan pelipatan. Hasil daripada kegiatan ini mengecek dan dengan bawah selu dan kepolisian dan semua bisa laksana dengan baik, tidak ada perbedaan yang kita temukan. Nanti kita akan lakukan sosialisasi pada awal-awal pencobrol. Tidak hanya pencocokan DCT, KPU Buleleng mensimulasikan pencoblosan yang nantinya akan dilakukan di masyarakat. Ini dikarenakan urutan surat suara untuk pemilihan DPD Kabupaten dan Provinsi Bali yang sangat besar. Sehingga dikhawatirkan tidak masuk dalam bilik suara. Kutu Wijana melaporkan untuk NET. Nah, udah kan nonton beritanya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum jangan sampai lupa. Neslubah sini nih. Jangan lupa like, dan subscribe. Terima kasih.